Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, tadi kita sudah lihat koleksi-koleksi lukisan saya dan bagaimana melukis dengan menggunakan cat minyak. Ada lagi nih, sesuai janji saya, kita akan melukis di atas koleksi fashion. Misalnya, beberapa dari tekstil, kita mencoba melukis dengan menggunakan cat akrilik. Contoh-contoh dari tekstil lukis, misalnya seperti ini, kerudung lukis. Ini adalah lukis yang saya, tapi yang ini saya printing. Kemudian ada baju lukis seperti ini, dan ini juga semuanya adalah baju lukis pesanan. Kemudian, tema-temanya terlihat berbeda, walaupun tetap sama di mawar, tapi formatnya berbeda. Kemudian ada yang sekarang, karena sangat dibutuhkan, ada masker lukis. Nah, ini saya biasanya membuat sesuai dengan permintaan, baik lukisannya maupun bentuk dan warnanya. Ya, sekarang akan kita coba bagaimana sih melukis di atas tekstil dengan menggunakan cat akrilik. Nanti kita coba yuk. Kesulitannya berbeda, tapi karena semuanya itu saya sikapi dengan satu tantangan. Bagi saya tidak ada yang lebih susah atau lebih ringan. Bagi saya, pada saat saya masuk ke fine art, maka saya langsung mengoptimalkan ekspresi jiwa saya. Kemudian pada saat saya melukis di tekstil, lebih pada keinginan dari klien yang saya harus benar-benar akurat dalam menerjemahkan keinginan mereka. Sebenarnya sih dari kecil, cita-cita saya memang jadi pelukis. Karena segitu senangnya saya dengan kegiatan melukis itu. Walaupun saya mendapatkan PMDK waktu itu di IPB, saya mengambil gisi. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk lebih konsentrasi ke melukisnya daripada untuk bisnis restorannya. Tapi nanti next itu akan menjadi bisnis yang bersinergi. Kemudian untuk adik-adik atau untuk generasi muda yang memang memiliki hobi melukis, saya sudah membuktikan bersama saudara-saudara saya yang terjun di bisnis lukis ini. Itu benar-benar menjanjikan dan yang paling penting adalah jangan takut untuk memilih profesi yang sesuai dengan passion pribadi kita. Ini adalah cat-cat yang pigmentnya kita pilih untuk membuat karakter bunga. Kita siapkan. Kalau tadi kita menggunakan cat minyak, jenis yang kita pakai di sini adalah cat akrilik. Kita bebas menentukan formatnya. Apakah di pinggir, apakah di tengah. Tergantung selera. Dan biasanya saya tambahkan dulu warna-warna terang. Untuk menentukan batas dari gambar tersebut. Dan kalau misalnya tekstilnya berwarna, maka kita perlu tambahkan pigment yang berwarna terang. Sehingga nanti lebih mudah menambahkan detil warna maupun detil strukturnya. Seperti ini. Kemudian saya ingin membuat rose dengan warna dasar magenta. Kita tambahkan warna gelapnya, warna magentanya. Setelah kita tambahkan warna gelapnya, kita bisa tambahkan lagi warna highlight. Kalau di sini saya tambahkan warna putih dengan sedikit warna silver untuk memberikan kelopatnya. Kita tambahkan lagi warna-warna gelapnya untuk menegaskan bentuk. Kemudian kita bisa blend menggunakan kuas yang berbeda. Kita blend sekaligus kita berikan tekstur. Biasanya saya keringkan dulu untuk memberikan layer berikutnya. Sambil menunggu kering, saya ingin menambahkan format untuk daun. Kemudian pada saat kita menggoreskannya, kita juga perhatikan format ketika dipakai. Jadi kita biasakan untuk sesimetris mungkin agar kiri kanannya seimbang. Kita bisa tambahkan lagi beberapa detil tambahan, misalnya kunci-kunci bunganya seperti ini. Ini adalah cara membuat motif bunga secara sederhana. Ketika sudah mulai kering, kita terus tambahkan layer per layernya sehingga bentuknya lebih jelas. Kalau ada yang mau menambahkan kupu-kupu, kita bisa tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan kupu-kupu sebagai pemanit. Jadi kita bisa membuat sesuai dengan karakter masing-masing, atau mau soft atau mau lebih bright. Demikian pembuatannya, kita tunggu kering, kita juga bisa tambahkan glitter, atau inisial, atau ornum, apa saja yang Anda sukai. Karena saya sikapi ini sebagai satu karunia kebiasaan, yang sangat membantu saya, sebenarnya sangat tidak ada dukanya. Karena pada proses pembuatannya, saya sangat membahagiakan saya dalam berkarya. Kemudian terjual atau tidak, itu hanya side effect ya. Bagi saya, saya sudah sangat puas memberikan karya terbaik, mengekspresikan kemampuan saya. Setiap karya, tentu saja memiliki kepuasannya tersendiri. Hal inilah yang juga dirasakan Rosita. Tidak hanya itu saja, suka duka pun telah dialami Rosita selama hobi yang dia tekuni hingga membuatnya dikenal publik. Kehadiran pelukis seperti Rosita tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menorehkan karya-karya terbaiknya, khususnya di bidang seni. Nah viewers, tadi kita sudah lihat apa itu tips dan triknya membuat masker lukis. Dan moga-moga ini bisa menjadi inspirasi untuk viewer membuat di rumah, atau bahkan bisa menjadikan ini sebagai bisnis. Apalagi sedang pandemi, kemungkinan kita lebih banyak berdiam di rumah. Kemudian ketika ada aktivitas, ini lumayan loh untuk buat tambahan penghasilan. Dan sekarang tadi kita sudah melihat apa saja kegiatan saya. Terima kasih sekali viewers sudah melihat tempat saya, galeri saya, studio saya. Dan semoga dari hobi ini bisa menjadikan inspirasi bagi viewers semua. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, bye-bye.